Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jumpa lagi di channel Kak Yok, channel kesayangan kita semua Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana caranya mengirim sebuah aset dari aplikasi Hotbit ke dalam aplikasi Binance Oke, nah jadi disini saya akan memberikan sebuah contoh kepada kalian Untuk mengirimkan sebuah aset kripto sobat ya Dari platform Hotbit ke dalam platform Binance Oke, nah jadi bagaimanakah untuk langkah-langkahnya Oke sobat dan tempat kalian disini yang baru bergabung di channel Kak Yok Sebelumnya jangan lupa kalian untuk menggunakan kompor subscribe Dan jangan lupa juga kalian nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru di channel ini Oke sobat, tidak usah berlama-lama lagi dan sekarang mari langsung aja kita simak ke videonya Oke sobat, kita lanjut Nah jadi disini untuk langkah awalnya silahkan kita buka terlebih dahulu untuk aplikasi Hotbitnya Dan setelah itu silahkan kita pilih pada bagian Phone atau Dompet Dan kita pilih pada bagian Spot Market Nah jadi di bagian inilah silahkan kalian pilih aset kripto mana yang ingin kalian kirim sobat ya Oke, nah disini saya akan memberikan sebuah contoh kepada kalian untuk mengirimkan sebuah aset kripto yaitu yang USDT Nah disini saya memiliki sekitar 30 USDT sobat ya atau setara dengan 30 USD Nah jadi saldo USDT saya ini akan saya kirimkan ke dalam aplikasi Binance sobat ya Oke, nah disini saya akan cek lebih dahulu sobat ya pada aplikasi Binance nya Disini saya belum memiliki yang namanya saldo sama sekali sobat ya di dalam akun Binance saya ini Ini ya masih 0 sobat ya belum ada saldonya sama sekali Oke, nah disini saya akan mengirimkan sebuah saldo dari USDT Hotbit ke dalam akun Binance saya sobat ya Oke, nah jadi pada bagian ini silahkan kita pilih USDT Dan selanjutnya disini kita bisa pilih pada bagian Withdraw Ini kita konfirmasi Nah disini silahkan kalian tentukan jaringan mana sobat ya yang ingin kalian pilih Kalau disini saya biasanya menggunakan jaringan TRC20 sobat ya Nah ini dia Kita pilih TRC20 Dan disini silahkan kita masukkan alamatnya ya Alamat address Binance nya Oke, kita buka lagi aplikasi Binance nya Nah pada bagian ini ya di bagian dompet lalu di bagian spot ya Kita pilih yang namanya store Nah lalu kita tulis yang namanya USDT Tulisannya USDT sobat ya Tergantung koin mana yang ingin kalian pilih Oke, kita pilih USDT sobat ya Ini kita bisa pilih silang ya Nah disini silahkan kalian pilih jaringannya Karena disini saya ingin menggunakan jaringan Tron alias TRC20 Jadi kita pilih yang TRC20 Nah lalu silahkan kita salin untuk alamat dompetnya Kita bisa klik pada bagian logo ini sobat ya Otomatis dia sudah tersalin Nah disini silahkan kita buka kembali untuk aplikasi Hotbit nya Nah disini pada bagian withdraw address nya Silahkan kita paste alamat yang sudah kita salin tadi sobat ya Oke Ini gak bisa dipaste sobat ya Tapi ini ditambahkan terlebih dahulu Sorry ya, ditambahkan Lalu kita paste di bagian sini Nah ini dia Dan selanjutnya disini ya pada bagian apa namanya ini Remax ya Ini kita bisa isi Kita bisa tulis aja disini Binance TRC ya Ini bebas ya mau diisi apa saja Binance TRC20 Oke Kita konfirmasi Oke Add sukses sobat ya Dan disini silahkan kita bisa pilih lagi Untuk opsinya Dan pastikan kita sudah memilih yang namanya Binance TRC20 ya Atau alamat Yang sudah kita salin tadi Nah lalu Pada bagian amount ini Silahkan kalian masukkan Jumlah USDT Yang ingin kalian kirim ke dalam aplikasi Binance nya Sobat ya Nah karena disini Saya ingin mengirim semua USDT Yang ada pada akun heartbeat saya Jadi akan saya pilih All Alias semua Nah ini kalau masih 0 kayak gini ya Itu berarti dia Apa namanya Ada pengaturan yang harus kita setting terlebih dahulu Sobat ya Jadi disini kita bisa pilih pada bagian transfer Nah disini Silahkan kalian pilih spot akun Ya yang bagian atasnya ini Yang from nya ini Pastikan spot akun ya Karena kita akan mengirim USDT Kalau USDT itu kan dia akan masuknya kan ke dalam Spot akun sobat ya Nah lalu pada bagian to nya Yang merah ini Ini kita pilih Founding akun ya Dan selanjutnya Kita bisa pilih All Nah USDT nya langsung terbaca Sobat ya Oh iya Dan pastikan pada bagian sini ya Select the token tipe ini Silahkan kalian pilih USDT Sobat ya Jangan yang coin lain Ya Nanti dia gak bakalan muncul Walaupun kalian pencet All Ya Jadi pastikan kalian pilih Coin mana yang ingin kalian transfer Oke Jadi pastikan From nya itu adalah spot akun Dan to nya itu adalah Founding akun ya Oke kita pilih All Karena disini Saya akan mengirimkan Semua USDT saya sobat ya Oke sobat Jika sudah kalian tentukan Silahkan kalian pilih konfirmasi Oke Transfer sukses sobat ya Dan sekarang kita bisa kembali Dan kita kembali lagi Nah disini Kita cek pada bagian Founding sobat ya Nah disini Sudah tertera 30 dolar ya Atau setara dengan 30 USDT Nah jadi disini Kita sudah memiliki Yang namanya Coin USDT Yang siap kita kirim Ya Jadi pastikan dari akun spot itu Kalian transfer terlebih dahulu Kedalam akun Founding sobat ya Nah jadi Dari akun founding inilah Kita akan mengirimkannya Kedalam exchange Atau aplikasi lainnya Ya Entah itu binance ya Ataukah Exchange-exchange crypto lainnya Sobat ya Oke Dan disini Saya akan mengirimkan Semua USDT saya Ya Kedalam akun binance Sobat ya Oke Kita pilih pada bagian Withdraw lagi Pada bagian sini Dan kita pilih pada Bagian USDT Nah ini kita Konfirmasi lagi Sobat ya Nah disini Silahkan kita pilih jaringannya Yaitu TRC20 ya Lalu disini Silahkan kalian masukkan Alamat adresnya Yang tadi Yang kalian salin tadi Sobat ya Nah disini Selanjutnya Silahkan kalian Tentukan Berapakah jumlah USDT yang ingin Kalian kirim Kedalam aplikasi Binance Nah Karena disini Saya ingin Mengirimkan semua USDT Kedalam aplikasi Binance Jadi saya pilih Yang Al Alia Semua Nah Dia langsung Muncul jumlah USDT nya Sobat ya Kalau tadi kan Kita pilih Al Itu masih 0 ya Belum muncul Jumlah USDT nya Karena Saldonya itu Belum ada Di dalam Akun funding Jadi akun funding itu Adalah sebuah akun Atau sebuah pasar Yang siap kita kirim Kedalam sebuah Exchange Sobat ya Oke Nah disini Kita dikenakan Sebuah biaya nih Yaitu sekitar 1 USDT Sobat ya Atau 1 dolar Untuk melakukan Pengiriman Oke Tidak apa-apa Sobat ya Dan selanjutnya Disini Kita bisa pilih Withdraw Nah disini Silahkan kita lakukan Verifikasi Terlebih dahulu Sobat ya Yaitu melalui email Nomor hp Dan juga Google Authentic Oke Saya verifikasi dulu Sobat ya Oke sobat Setelah kita mendapatkan Ketiga kode verifikasinya ini Sekarang kita pilih Pada bagian Convir Oke Withdraw Sukses Sobat ya Kita bisa cek Pada bagian sini Nah disini Kita tinggal menunggu saja Keterangannya ini Sampai Complete Sobat ya Nah Ini dia sobat ya Pengiriman 30 USDT Sedang dalam verifikasi Nah disini Kita tinggal menunggu saja Saldonya Masuk ke dalam Akun Binance Sobat ya Oke Sudah complete Sobat ya Untuk keterangannya ini Nah ini dia 30 USDT Sudah berhasil Kita kirim Nah sekarang Tinggal kita cek Pada akun Binance Ya Oke Kita buka aplikasi Binance Dan kita cek pada bagian dompet Lalu kita coba Relot ya Kita tarik ke bagian bawah Apakah saldonya sudah masuk Atau belum Oh Ternyata saldonya Belum masuk Sobat ya Nah ini tinggal Kita tunggu saja Biasanya sih Prosesnya itu Antara 5 sampai 10 menitan Sobat ya Oke Gak apa-apa Kita tunggu saja Nanti saldonya itu Akan masuk Di bagian dompet Binance nya ini Sobat ya Sekarang pukul 15 lewat 57 Sobat ya Coba kita tunggu Untuk 5 menit Kedepan Soalnya Kalau dari keterangannya Itu Hotbit nya itu Sudah sukses Sobat ya Tinggal kita Tunggu saja Nah ini nih Di dalam Rewind Binance nya Itu dia lagi Dalam konfirmasi Sobat ya Nah ini dia Kita tinggal Menunggu saja Oh Udah masuk Sob Ya Nah ini dia Langsung masuk ya Gak sampai 5 menit Saldonya langsung masuk Kedalam akun Binance kita Kita bisa cek Pada bagian spot Lalu di bagian USDT nya Nah sekarang Saldo USDT nya Sudah masuk Kedalam Akun Binance kita Oke Jadi seperti itulah Sobat ya Bagaimana caranya Untuk melakukan Pengiriman aset kripto Dari aplikasi Hotbit Kedalam Aplikasi Binance Bagaimana sobat Caranya Cukup mudah Sekalikan Dan saya yakin Pasti kalian disini Bisa untuk melakukannya Oke Dan saya rasa Cukup sekian dulu Sobat ya di video kali ini Dan semoga saja Video ini Bisa bermanfaat Buat kita semua Dan buat kalian disini Jika ada hal-hal yang ingin Kalian tanyakan Silahkan kalian tulis saja Komentar di bawah ini Dan untuk kurang lebihnya disini Saya mohon maaf Dan saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Kita bertemu lagi Di video Selanjutnya Sampai jumpa di video